Halo teman-teman, welcome back to my channel The Beauty Luli. Kali ini saya akan mengajarkan teman-teman cara membuat seamless pattern atau pola berulang secara digital memakai aplikasi Canva. Caranya sangat mudah dan cepat, kurang dari 20 menit saja. Sebelumnya jangan lupa like, share, and subscribe ya agar channel ini makin berkembang dan bisa membagikan hal-hal yang lebih menarik dan bermanfaat lagi. Apa itu seamless pattern? Seamless pattern adalah pola yang bisa dicopi paste mengisi bidang sekehendak kita tanpa terlihat sambungan antar polanya. Saya perlihatkan contohnya langsung DG Canva. Pertama kita buka Canva, lalu misal kita ingin bikin file ukuran 110 cm x 110 cm. Lalu kita buka unggahan, saya sudah unggah satu seamless pattern sebagai contoh. Kemudian kita masukkan seamless pattern yang sudah saya buat ke lembar gamar kosong. Kita atur ukurannya menjadi kira-kira sepertiga. Lalu saya duplikatkan tiga buah ke samping dan tiga buah ke bawah. Total ada sembilan seamless pattern. Wah sorry, mau menggeser duplikat malah memperbesar. Kemudian kita pilih kesembilan kotak tadi. Kita pilih kelompokan agar menjadi satu bagian. Lalu kita atur lebarnya agar menjadi satu halaman gambar. Kita perkecil sedikit dari halaman gambar. Dengan demikian nampak ada frame di sekitar seamless pattern. Sekarang kita pilih warna latar belakang. Pilih sesuka teman-teman. Saya pilih gradasi pink ke kuning. Dan jadilah satu pola berukuran 110 cm x 110 cm. Kita coba cek dengan melakukan zoom pada pola besar ini untuk melihat detail sambungan seamless pattern. Dan ternyata sempurna, seakan-akan ini adalah satu gambar utuh. Nah sekarang kita akan belajar membuat sendiri seamless pattern dari awal. Kita akan membuat seamless pattern berukuran 10 cm x 10 cm. Nantinya seamless pattern ini akan menjadi motif scarf persegi ukuran 110 cm x 110 cm. Seperti biasa, kita atur dulu ukuran halaman gambar sesuai rencana, yakni 10 cm x 10 cm. Lalu saya mau pilih warna latar belakang halaman gambar. Saya pingin membuat seamless pattern dengan latar hijau tua. Kalau tidak suka latarnya, kalian bisa tetap memakai warna dasar put. Cara pilih warna mudah saja. Tinggal pilih warna di tabel kiri atas lalu klik kotak warna dan geser-geser cursor ke arah warna lebih gelap atau lebih terang sampai ketemu yang pas. Setelah ketemu, kita mulai bikin pattern. Klik elemen di kiri, ketik pattern, lalu scroll cari pattern yang disukai. Pertama saya mau bikin semacam pattern dasar atau tekstur. Saya pilih pattern ini lalu saya masukkan ke kotak gambar. Saya ganti warna merah ke hijau. Pilih hijau lebih terang. Saya sesuaikan ukuran hingga setengah halaman gambar. Warna merah pada pattern asli saya ganti dengan hijau. Atur hijaunya menjadi lebih terang sedikit dari warna dasar. Tujuannya agar pattern yang saya buat tidak polos tapi bertekstur. Lanjut duplikat dan tempel di bawah. Atur masing-masing pattern hingga terletak di kiri atas dan kanan bawah kotak. Kita atur terus ukurannya agar pas. Nah jadinya seperti ini. Setelah tekstur dasar pattern jadi, baru saya bikin motif. Masuk ke jendela samping, pilih elemen, tulis simple flower, karena saya mau motif bunga yang sederhana. Pilih sesuai kehendak hati saja. Jika ingin tambah elemen daun, kita ketik di kolom search, kata leaf atau daun. Pada intinya bebas sesuai keinginan, tapi usahakan pilih yang bergaya sama. Soal warna, ukuran, letak, bisa diatur. Semua elemen motif harus terletak di dalam bidang gambar ya. Jangan sampai ada yang di luar. Tambahkan elemen-elemen motif pada bidang gambar yang masih kosong. Bunga-bunga bisa ditumpuk, tetapi kombinasi warna harus diperhatikan, unsur kontrasnya, letak depan belakangnya juga. Oh iya, pattern tekstur yang ditambahkan di awal tadi juga membuat motif dasar tidak perlu terlalu banyak elemen, karena tekstur sudah membuat motif terlihat kaya kreativitas. Setelah dirasa cukup, selanjutnya mengunduh halaman 1. Klik unduh, klik centang halaman 1 saja, pilih simpan di galeri. Lihat di bagian kiri, klik reel kamera, klik gambar yang sudah tersimpan. Kembali ke halaman gambar, klik tambah halaman. Klik reel kamera, klik gambar motif tersimpan. Masukkan ke halaman 2, perbesar seukuran halaman 2. Lalu klik duplikat. Kini ada 2 gambar. Lalu geser satu gambar ke kanan sampai hanya setengah yang terlihat. Gambar lain geser ke kiri sampai setengah saja yang terlihat. Kemudian unduh halaman 2 saja, masukkan ke galeri. Berikutnya tambah halaman 3. Lalu klik gambar halaman 2 yang sudah terunduh, masukkan ke halaman 3. Klik unggahan, klik unggah file, masuk ke galeri foto, pilih foto gambar 2, unggah file. Setelah terunggah, klik masukkan ke halaman 3. Atur ukuran agar gambar halaman 2 jadi seukuran halaman 3. Duplikatkan gambar, jadi sekarang ada 2 buah gambar. Satu gambar geser ke bawah sampai hanya terlihat setengah. Gambar satunya geser ke atas sampai hanya terlihat setengah. Gambar di halaman 3 inilah yang disebut dengan seamless pattern. Lalu kita unduh halaman 3 ini saja, simpan di galeri foto. Lalu pilih unggahan dan unggah file, pilih file halaman 3 tadi. Sekarang kita bikin file dengan ukuran asli yang dikehendaki. Misal ukuran skaref 110 cm x 110 cm. Masukkan unggahan file seamless pattern atau halaman 3 yang sudah tersimpan ke halaman gambar skaref. Atur letak dan ukurannya menjadi seperempat halaman gambar. Duplikatkan, atur letaknya. Periksa sambungan antar seamless pattern. Ternyata tersambung dengan sempurna. Lalu pilih satu seamless pattern, klik hingga keluar tulisan pilih beberapa, pilih keempatnya, jadikan satu kelompok. Atur ukuran kelompok seamless pattern ini menjadi lebih kecil dari halaman gambar. Bagian luar itu jadi frame skarvenya. Lalu pilih warna latar belakang untuk warna frame skaref. Bisa ambil warna yang ada di motif seamless pattern, atau sekehendak hati. Lalu isi frame dengan elemen pattern yang disukai, misal daun. Terima kasih telah menonton! Setelah selesai, gambar siap diunduh. Jadilah satu desain skaref besar hanya dari satu seamless pattern ukuran kecil. Seamless pattern bisa dipakai di berbagai uran bidang, tinggal pasang dan atur. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye!